Oke, pada tutorial ketiga, kita akan belajar bagaimana membuat HTTP client untuk mengirimkan data ke server. Oke, jadi kita akan memiliki komponen baru berupa form, gitu ya, form untuk mengisikan data-data yang dikirimkan, ya. Oleh karena itu, langkah selanjutnya adalah kita akan bikin komponennya, ya. Ya, melalui Node.js command prompt, Anda panggil perintah ini, ionic generate component, diikuti dengan nama komponennya, product form, ya. Tunggu beberapa saat hingga prosesnya selesai untuk mengenerate prompt, ya. Nah, komponen product formnya sudah selesai dibuat, dan kalau Anda lihat di sini, akan muncul folder product form, dan ada HTML-nya yang masih templetan. Ada komponen controller-nya yang juga masih templetan. Oke, seperti itu, teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya, kita akan edit HTML-nya, Anda bisa copy-paste ini, view yang ada di sini, yang ada di slide, masukkan ke view yang ada di product form, Sebagai gambaran, di sini ion item adalah masing-masing inputan yang ada di form, dan Anda bisa lihat kombinasinya adalah label, hanya text biasa, product name, kemudian diikuti dengan sebuah text input, ya, untuk product namenya. Dan Anda lihat ada two-way binding, ya, masih ingat, jadi text input ini memiliki two-way binding dengan variable product name. Jadi, kalau kita mengisikan product name lewat controller, maka otomatis muncul di dalam input ini, kalau kita ubah datanya juga di dalam input ini, maka otomatis yang di controller, variable product name, juga akan terupdate. Itulah maksud dari two-way binding. Demikian juga kita gunakan untuk product price, dan juga untuk product URL. Oke, selanjutnya kita copy-paste bagian yang diskon, item range, di sini kita menggunakan ion range. Mengacu pada website dokumentasi framework-nya ionic, ion range itu modelnya seperti slider, yang Anda bisa slide kanan-kiri, gitu ya, ya, jadi ada macam-macam cara penggunaannya. Tapi yang jelas, cara pake aja sederhana menggunakan tag ion range. Oke, kemudian ada sebuah tombol untuk melakukan penyimpanan. Nah, kemudian di dalam product form component DS, kita siapkan variable-variable yang sudah dibindkan. Ada product name, product price, URL, dan diskon, ada satu yang nggak kebind, ya, yakni product descriptions. Memang nggak kebind juga di sini. Nah, kita siapkan di product form component DS, jadi kita menu juga product form component DS. Kita siapkan variable-variable tersebut. Saya akan kopas, ctrl-c, ctrl-v, ya, seperti ini. Oke. Name, price, URL, dan diskon, dan ingat ini sudah di two-way bindingkan dengan si form-nya, si view-nya. Oke, sekarang, ya, ini penampakannya, cek tampilannya, kalau Anda lihat, ya, seperti ini. Dan, untuk menangkap data yang dari form ini, maka, Oh, ya, lupakan, tunggu dulu, Anda ada yang lupa, nih, ya. Jadi, product form ini, agar bisa dipakai, ya, komponennya agar bisa dipakai di anggulan kita, kita akan tambahkan di app modul, jadi Anda buka kembali app modul.ts, ya, tambahkan import product form component, seperti ini. Oke. Import product form component from, bla bla bla. Kalau Anda ingin, Anda bisa tambahkan root sendiri, tapi tidak usah saat ini. Kemudian, setelah di import, jangan lupa dituliskan di declaration di sini. Declaration ini memuat komponen-komponen apa saja, termasuk komponen buatan Anda, yang ingin dipakai atau ditampilkan, digunakan di dalam angular project Anda. Jadi, ada product form component di sini. Oke, itu ya. Kemudian, taruhlah product form component di app komponen HTML, atau di lain tempat, ya, boleh. Di lain tempat juga boleh. Jadi, misalkan product form component, ini ya, maaf, ini ya, Anda bisa lihat. Sorry, sorry, ini. Jadi, Anda bisa lihat, selektornya adalah app product form. Jadi, ini saya copy. Anda bisa taruh di app komponen atau di tempat yang lain. Oke. Jadi, misalkan saya letakkan di app komponen TS, di HTML-nya, oke. Ya, mungkin di atasnya router outlet. Oke, kita akan bikin, apa yang namanya, tag-nya app product form, seperti ini, teman-teman, ya. Oke. Nah, nanti kalau dijalankan, tampilannya akan seperti ini. Ya, ada sebuah form, gitu ya. Kemudian, selanjutnya adalah kita membuat product PHP-nya, add product-nya, yang dipakai untuk menangkap data yang dikirimkan. Jadi, kita tekan Ctrl-N, Ctrl-S, simpan ke C, sampai P, ht.doc, HMP, simpan dalam format PHP, beri nama add product.php. Oke, Ctrl-V, seperti ini. Oke, seperti biasa, ada header access control, dan extract post, dipakai untuk mengekstrak data post-nya menjadi variable-variable kecil-kecil, seperti ini. Ya, variable terpisah, dollar name, dollar price, dollar discount, dan seterusnya. Kemudian, kita bikin koneksi, tentu saja ini adalah PMN-nya tadi. Oke. Ya, PMN, nama database saya, PMN. Kemudian, insert into product, name, price, discount, URL, description. Oke. Kemudian, values-nya adalah dollar name, price, dan seterusnya. Nah, kita jalankan query-nya, kemudian jika sukses, ini return true, maka artinya sukses, atau sat, atau angka ya, nanti saya akan saya cek ya, ini return-nya apa. Kalau iya, maka ada array tambah data sukses. Kalau gagal, munculkan error, ya. Array pesan ini, kemudian kita encodekan, JSON encodekan, dollar my ARR. Oke, teman-teman, sekarang kita akan kembali lagi ke product service. Anda buka kembali, productservice.ts, dan kita importkan HTTP params. Import HTTP params. Ya, angler, command, HTTP. HTTP params digunakan untuk menginjekkan data ke dalam objek HTTP client, ya. Data tersebut, ya, data yang berasal dari, tentu saja berasal dari apa? Berasal dari form yang tadi kita sudah buat. Oke. Kita buat new product, fungsi new product di sini. Oke. Fungsi new product ini punya parameter, ya. parameternya lengkap seperti yang Anda lihat di slide sebelumnya. Ada string, sorry, name, price, discount, URL, dan seterusnya. Dan new product ini akan kita buat observable. Oke. New product ini kita return value-nya adalah observable. Kenapa? Karena kita selain mengirimkan data ke server, kita juga mengharapkan hasilnya. Hasilnya apakah data tersimpan sukses atau malah gagal. Oke. Selanjutnya adalah kita buat objek HTTP params, lightbody params. Oke. Khusus HTTP params tidak perlu diinisialize di app modul dan juga tidak perlu diinisialize di konstruktor, ya. Khusus HTTP params kita tidak perlu lakukan apapun, ya. Tinggal kita declare di sini new object-nya. Kemudian di masing-masing, masing-masing data, name, price, dan sebagainya kita injekkan ke dalam body-nya ini, ya. Body.setname dollar, comma name-nya diambil dari sini, price, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke. Termasuk URL dan description. Kemudian kita akan post datanya ke server menggunakan objek HTTP, ya, objek ini. HTTP.post localhost hmp add product.php dan ada parameter di parameter kedua di post ini, yakni HTTP param objek yang berisi data yang diinjekkan yang ingin dikirimkan ke server. Oke. Harap diingat bahwa nama-nama ini, oke. name, price, dan bla-bla-bla ini harus sama persis dengan di add product.php. Jadi, name, price, discount, dan sebagainya harus sama persis. Ya. Jika salah, maka ada kemungkinan datanya tidak terbaca. Oke. Seperti itu, teman-teman. Nah. Di dalam product form sekarang, ya, di dalam product form, kita mau subscribe new product ini. Oke. Jadi, kita buka product form komponen TS. Kita mau subscribe product service, ya. Yang tadi kita buat observable-nya. Di sini kita import product service, form product service. Jangan lupa di initialistic constructor. Public PS product service. Oke. PS product service. Kemudian, buat fungsi add product yang akan dipanggil ketika tombol simpannya di dalam form-nya ditekan. Jadi, kita buat fungsinya add product seperti ini. kemudian, kita subscribe ke new product, ya, new product ini yang ada di server. Name, price, dan sebagainya. Sekali lagi, kita bisa ambil dari masing-masing ini. Product name, koma, product price, koma, product discount, koma, dan product URL. Seperti saya katakan tadi, form kita tidak ada description, sehingga kita pakai ini, apa, peti-peti. Oke, ini lupa dis semua, dis. dis. Ya, seperti ini ya, teman-teman. Oke, dan selesai, karena ini adalah observable new product-nya, maka kita panggil subscribe, kurung buka, titik koma. Oke, supaya jelas, saya akan pindah baris, ya, bikin seperti ini ya. Nah, oke, subscribe. Oke, seperti biasa, disini akan kita buat function, tanpa nama, atau menggunakan arrow function. Oke, dollar data, pana, kurung kurawal, seperti ini, dan kita tinggal mengalertkan data pesannya. Data pesan ini diperoleh dari add product yang dia mereternkan sebuah array pesan, ya, jadi kita akses array pesan ini menggunakan dollar, sorry, data pesan. Oke, ada satu lagi, bahwa discount, ini satuannya bukan prosen, bukan 20%, 30%, no, tetapi, berbentuk floating, ya, jadi kita benar-benar bagi dengan 100, ya, agar hasilnya nanti misalkan 70%, berarti 0,7 nanti tersimpan di dalam database kita. Oke, beres, dan terakhir, jangan lupa kita bindkan event add product ini, ya, fungsi add product ini ke dalam event click yang ada di tombol simpan. Jadi, anda balik ke product form component, di sini, kita bindkan, klik, ya, add product, kurung-kurung, ya, jadi kalau simpannya diklik, maka add productnya dipanggil, kalau add productnya dipanggil, maka dia subscribe ke fungsi new product, punya product service, product service-nya punya HTTP client, di dalamnya ada HTTP params, objek-objek yang kita passing di sini, akan dikirimkan ke server, dan ditangkap oleh server, di dalam API edit add product ini, kemudian dilakukan insert. Hasilnya, ada dua, entah dia sukses apapun error, dan apapun itu hasilnya akan dikembalikan dalam bentuk alert. Itu yang, ya, itu flow-nya, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, saatnya kita testing, oke, jadi kalau anda akses halaman apapun, ini pasti nongol, gitu ya, form ini, karena dia diletakkan di dalam, di dalam app komponen dan di atas router outlet, ini bawahnya adalah router outlet, teman-teman ya. Jadi kalau anda akses apapun, dia pasti nongol. Kalau mau, ini bisa anda buatkan komponen sendiri, oke, jadi kita langsung coba aja, tes, product price-nya anda isi sembarang, product URL-nya anda isi sembarang, dan discord-nya isi sembarang, tekan simpan, tambah data sukses, apakah betul tambah datanya sukses, maka kita bisa mengecek di product pro table ini, tesnya masuk, kecuali deskripsi yang masih kosongan, ya. Dengan demikian, kita berhasil mengirimkan data ke server, ditangkap lewat skema res, dan menggunakan API untuk akses type database yang kita miliki. Oke, dan ini tugas seharusnya sudah selesaikannya, jadi kita bisa menerapkan hal yang sama, observable dengan HTTP Client untuk detail produk phone anda, untuk membaca detail dari produk phone, oke. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. 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 Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!